Desa Mangkurajo, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong Selasa, 26 Januari 2021 menggelar monitoring dan evaluasi atau monem bersama dengan tim monem Kecamatan Lebong Selatan serta dihadiri oleh unsur tripika lainnya, TNI Polri selain itu juga didampingi oleh tenaga ahli teknik dan infrastruktur dari P3MD Kabupaten Lebong bulan Januari ini, inilah keadaannya yang jelasnya kita tidak memungkiri bahwasannya kita agak terlambat dari dalam proses pencairan namun kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyesuaikan kegiatan ini di dalam pekerjaan, kemarin di awal pekerjaan kita terkendala dengan cuaca mesin penghujan, jadi agak terhambat di situ Pembangunan gedung serbaguna menyisakan pemasangan atap dan keramik Kades berterima kasih kepada Kaur Pembangunan dan PPK dalam bekerja Gedung serbaguna ini diusulkan oleh masyarakat desa Mangkurajo terkhususnya Dusun 3 untuk digunakan dalam pertemuan ataupun sebagainya yang bisa dimanfaatkan Pemerintah desa telah memaksimalkan dalam pengerjaan gedung serbaguna ini dijadwalkan dalam 15 hari ke depan gedung ini sudah bisa digunakan kalau kita lihat posisinya tinggal atap sama keramik lagi kalau persennya mungkin dari kecamatan sama TA nanti bisa persentasikan ini berapa persen ya pertama kita ucapkan kalau khususnya Kaur Pembangunan yang dalam hal ini TPK dalam bekerja dan sudah berusaha untuk mengajak khususnya kita suak lolak kepada masyarakat kita untuk tahapan yang intinya di dalam pengusulan pembuatan gedung ini yaitu dari keinginan dari masyarakat kita khususnya Dusun 3 yang pada saat untuk melaksanakan pertemuan dan lain sebagainya bisa dimanfaatkan untuk masa penyelesaian pembangunan ya ini sudah kita sama-sama maksimalkan paling sekitar 15 hari lagi bisa kita selesaikan 15 hari lagi kita tidak mulut-mulut untuk berbicara insya Allah ini 15 hari ke depan 100 persen dari Mangkurajo, Tim Liputan Lebong TV melaporkan